Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinah ta'ina lamarutinia waddin Wassalatu wassalamu ala asarfil anbiya wilmursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmai Amma abad Dipanzerluaskan dari kompleks lombaga pengembangan da'wah al-bahcah Sendang Sumber Cerebon Radioku Inspirasi Spirit Hati Selamat pagi dan apa kabar sahabat radioku dimanapun anda berada Semoga sahabatku senantiasa dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafia Dan semoga sahabatku selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku senang rasanya Saya Irfan Maulana dapat kembali bersuah di ruang dengar anda semuanya Dalam program acara ekonomi syariah Sebuah program yang mengajak anda untuk selalu bermuamalah Dan di kesempatan pagi hari ini sahabatku di hari Kamis 21 so far 1445 hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 7 September 2023 Masehi Alhamdulillah kita dapat berkesempatan kembali Untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin ya rabbal alamin Informasi untuk anda sahabatku Bagi anda yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami atau tidak bisa mendengarkan suara radioku dengan jelas melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming di www.radiokonline.com Atau di www.radioku.com Anda juga bisa menyaksikan melalui live streaming di facebook radioku cerebuan Dan informasi juga untuk sahabatku bagi nanti yang ingin menyampaikan pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui layanan SMS atau whatsapp Di 081321461079 Atau untuk anda yang ingin menghubungi melalui layanan telepon Pertanyaan langsung melalui layanan telepon Anda bisa menghubungi ke 085284700147 Baik sahabatku di pagi hari ini seperti biasa kita akan kembali belajar bersama as-satid dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bahcah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustaz Muhammad Syahu Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Kita sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehatkan Irfan Doa antum dan para peninggu semuanya Alhamdulillahirrobilalamin Baik Ustaz di kesempatan ekonomi syariah Pagi ini ada tema atau materi apa Ustaz yang akan disampaikan Insya Allah kita masih meneruskan bab wadiah Nanti masih cukup kita akan masuk bab faroid insya Allah Baik Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim 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 Kembali kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam keseharian Dan semoga kesempatan yang Allah berikan ini Bertanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua Di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Salamat dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga beliau Kepada sohabat beliau Kepada para tabi'in Tabi'in Ila yaumid din Sampai hari akhir kelak Dan semoga kita semua Menjadi pengikut-pengikut yang berhak Mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kang Irfan dan juga para pendengar radio Dimana pun Anda berada Sebelum kita membaca kitab yakut nafis kita Baca dulu al-fatihah Untuk saudara-saudara kita semua Yang telah melalui kita Untuk guru-guru kita Yang telah melalui kita Dan juga untuk kaum awliya dan solehin Dimana pun mereka berada Di daratan ataupun di lautan Dan juga untuk Kaum muslimin muslimat Muminin mu'minat An-nallahu yakbiru lahum mirhamuhum Mayuli darjati mil jannah Yang fauna bi asrarihim wa anwarihim Wa ulumihima nafahatihim Middini wa ddini wa al-akhirah Al-Fatiha ilah hadirin Bismillahirrahmanirrahim Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'ayrih Bila sara'atah al-maslim Sara'atah al-lazina alhamdulillim Alhamdulillim wa alhamdulillim Amin amin ya rabbal alamin Para orang tua kami Para pendengar adi yuku Dimanapun anda berada Kita melanjutkan pembacaan Kitab Yakun Nafis Fimad Habib Ibn Idris Sampai Bapu Wadiah Sampai pada kemarin Si Wotil Wadiah Si Wotil Wadiah Atau bagaimana Redaksi akatnya seperti apa Apakah apa namanya Akat itu harus dari kedua Belah pihak Atau cukup dari salah satunya Dengan ditambah tindakan dari yang lainnya Disini ternyata Harus diucapkan oleh salah satu Dari yang titip Atau yang dititipi Yang menitipkan Atau yang dititipi Kemudian Yang pihak yang lain Itu tidak menolak Bahkan menindaklanjuti Misalkan yang menitip Bertanya Misalkan saya akan nitip ke Kang Irvan Kitab Kang Irvan saya nitip kitabnya Kang Irvan Tidak menjawab Tapi Mengambil kitab tersebut Atau Kang Irvan Apa namanya Tidak mengucapkan Tapi Manggut-manggut Nah ini Walaupun tidak ada ucapannya Tetap Sah Apalagi mengucapkan Iya Siap Oh iya boleh Nah itu Lebih kuat lagi Ada pun Hanya mengambil saja Atau Apa namanya Taruh situ Misalkan Itu juga sudah Sudah Sah ya Atau Kang Irvan Mungkin Yang Menyampaikan Kemudian saya Yang memberikan Misalkan Kang Irvan Menyampaikan Sudah Kitabnya titip sini aja Titip ke saya saja Kemudian Saya tidak mengatakan Iya Boleh Tapi saya langsung Memberikan kitabnya Nah itu juga Sudah sah Karena Kalau Akat itu Biasanya kan Kedua belah pihak Ijab Kobul Tetapi disini Tidak perlu Dari kedua belah pihak Cukup salah satunya Tetapi yang keduanya Saratnya Tidak menolak Kalau yang keduanya Menolak Maka Saat itu Tidak Apa namanya Tidak sah Titipannya Misalkan Kang Irvan Saya nitip kitab Waduh Saya mau pergi Mau ada perlu Nah itu berarti Menolak ya Maka Yang gak Gak sah Kang Irvan Gak tanggung jawab Setelah Misalkan saya maksain Ya Gak bisa Apa namanya Gak bisa diterima juga Karena Kang Irvan Sudah menolak Atau misalkan Kang Irvan tadi minta Sat kitabnya Titip ke saya saja Kemudian Saya bilang Wah gak usah Saya bawa Tapi lupa Ketinggalan disini Maka saya gak nitip Karena Tadi diminta Kang Irvan Titipkan disini Sayanya menolak Jadi pokoknya Syaratnya Pihak keduanya Tidak Tidak menolak Seperti itu Kemudian Syarat Orang yang menitipkan Dan orang yang dititipi Nah ini Syarat Orang yang menitipkan Dan orang yang dititipi Itu sebenarnya Cuman Simbol saja Itelaku tasaruf Yaitu Orang yang Apa namanya Punya kecakapan Bertransaksi Yang tasarufnya Itu Mutlak Maka Maka disini Apa namanya Beberapa Orang itu Dikecualikan Kalau Misalkan Yang dititipi Itu Orang Non muslim Maka Disini Dalam keterangan Diberikan Kesimpulan Bahwa Tidak boleh Kita menitipkan Mushaf Menitipkan Mushaf Karena Kalau di Jual beli pun Tidak Tidak boleh Seperti itu Kemudian Termasuk juga Kalau Orang Sedang Ihram Itu Tidak Dititipi Pinatang Buruan Karena Kalau dititipi Pinatang Buruan Berarti Dia Seperti Apa namanya Seperti Orang yang Berburu Karena Dia Sedang Ihram Tidak boleh Apa namanya Berburu Pinatang Buruan Seperti itu Kemudian Juga Tidak Boleh Nitip Kepada Anak 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 Karena Anak Anak Ini Belum Apa namanya Penuh Nalarnya Ya Kalau rusak Jangan Menyalahkan Karena Titipnya Ke Anak Anak Misalnya Titip ke Anak Masih Pak Ya Anak Pak Tidak Tiba Tiba Ditanya Tadi Dimana Titipannya Tidak Tahu Seperti itu Kadang juga Sudah Umur 5 tahun 6 tahun Juga Masih Ketika Dittipi Tadi dimana Itunya Tidak Tahu Dia sibuk Main Main Jadi Merasa Tidak Dosa Ya Ya Memang Namanya Anak Kecil Tidak Dosa Maksudnya Yang Tidak Tanggung Jawab Anak Tidak 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 Begitu Juga Kalau Dalam Keterangan Keterangan Itu Bagaimana Anak Kecil Nitip Kepada Orang Tua Nah Ini Dilihat Juga Seharusnya Itu Anak Kecil Itu Tidak Membawa Barang Barang Yang Berharga Ketika Anak Kecil Itu Bawa Barang Orang Dewasa Ini Ketika Ditipi Oleh Anak Kecil Misalkan Maka Dia Termasuk Orang Yang Menanggung Resiko Yadudomanah Menanggung Resiko Jadi Kalau Misalkan Ada Apa-apa Orang Dewasa Itu Harus Tanggung Jawab Karena Ditipi Itu Yadudomanah Amanat Saja Jadi Tanpa Resiko Artinya Kalau Sudah Sesuai Dengan Prosedur Misalkan Barang Diletakkan Di Tempat Sesuai Kemudian Dijaga Dengan Sesuai Dan Seterusnya Maka Itu Yadudomanah Tapi Ketika Tidak Sesuai Ini Syarat-syaratnya Maka Menjadi Yadudomanah Atau Menanggung Resiko Seperti Itu Nah Maka Yang Titip Menitip Itu Yang Yadudomanah Adalah Antara Orang Yang Sudah Cakap Bertransaksi Dengan Orang Cakap Bertransaksi Ya Orang Dewasa Dengan Orang Dewasa Kemudian Dia Itlakutas Saruf Artinya Berhap Transaksi Pada Barang-barang Tersebut Kalau Misalkan Apa namanya Orang Dititipi Dititipkan Lagi Ini Sebenarnya Dia Orang Tidak Punya Apa namanya Itlakutas Saruf Pada Barang Tersebut Harus Harusnya Disampaikan Dulu Kepada Yang Punya Ini Saya Mau Pergi Misalkan Salahnya Kemarin Tidak Ngomong Enggak Ini Mendadak Saya Mau Pergi Jadi Kalau Orang Mau Pergi Hendaknya Titipan Tersebut Disampaikan Kepada Yang Punya Ini Saya Mau Pergi Gimana Saya Kembalikan Kalau Sama Yang Punya Dititipkan Lagi Ke Fulan Misalkan Nah Fulan Ini Ditanya Fulannya Bersedia Apa Enggak Jangan Sampai Fulannya Menolak Juga Saya Juga Mau Pergi Ada Acara Dimana Selama Empat Hari Nah Itu Orang Yang Dititipi Harusnya Tidak Dititipkan Lagi Ke Orang Lain Kecuali Memberitahu Kepada Yang Punya Kepada Yang Menitipkan Sama Sekarang Mudah Mungkin Zaman Dulu Perlu Ke Kodi Perlu Kemacem Macem Kalau Sekarang Tinggal Telepon Saja Kalau Yang Nitipkan Tidak Punya Handphone Tetangganya Ditelepon Nanti Tetanggan Suruh Nyampaikan Kakaknya Seperti Apa Artinya Orang Yang Menitipkan Yang Dititipi Itu Keduanya Adalah Orang Yang Punya Hak Bertransaksi Disitu Jadi Titipan Ini Penting Perlu Perlu Diperhatikan Jangan Sampai Asal Asalan Karena Ini Amanah Amanah Mohon maaf Terkadang Ada Orang Yang Tidak Amanah Orang Nitipnya Apa Kembalinya Apa Mohon maaf Kadang Ada Yang Demikian Yang Tidak Amanah Ini Yang Tidak Amanah Seperti Ini Sebaiknya Kita Tandai Saja Orang Orang Sekitarnya Jangan Nitip Kepadanya Karena Tidak Tidak Amanah Kalau Orang Amanah Apa Apa Dijaga Dan Seterusnya Kemudian Hendaknya Punya Planning Kalau Misalkan Yang Dittipi Ini Tidak Bisa Menjaga Sesuai Dengan Yang Diinginkan Yang Punya Misalkan Yang Punya Nitip Satu Pekan Karena Akan Pergi Ke rumah Saudaranya Jauh Satu Pekan Balik Lagi Baru Balik Lagi Nah Ini Yang Dittipi Ketika Dia Memang Dalam Sepekan Itu Ada Pempergian Ada Kemana Itu Sampaikan Jangan Sampai Nanti Ditinggal Pergi Barangnya Hilang Nah Itu Bahannya Disitu Karena Memang Orang Nittipi Diminta Untuk Menjaga Harapannya Orang Yang Tidak Tidak Pergi Jauh Tidak Apa Namanya Meninggalkan Barang Tersebut Apalagi Rumahnya Jadi Kosong Dia Pergi Sama Sama Seminggu Disini Aja Dikunci Semua Sama Sama Pergi Sudah Tidak Ada Yang Jaga Walaupun Sudah Disimpan Tapi Tidak Ada Kecuali Rumahnya Ada Satpam Lima Yang Menjaga Dengan Ketat Insyaallah Nah Ini Syarat Orang Yang Menitipkan Dan Orang Yang Dittipi Adalah Itelak Tosarru Kalau Orang Gila Jelas Jangan Menitipkan Kepada Orang Gila Atau Dittipi Orang Gila Jangan Mau Juga Karena Menjadi Yadu Domana Kalau Tahu Keluarganya Orang Gila Tersebut Sampaikan Ke Keluarganya Dia Fulan Ini Bawa Ini Dia Titipkan Misalkan Dia bawa Sepeda Ternyata Keluarganya Ini Bukan Sepeda Kita Ini Gak Tahu Ngambil Dari Mana Ini Itu Makanya Harus Dilihat Juga Dan Tahu Insyaallah Kita lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Masya Terima Kasih Ustaz Pembuka 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 Dan Sahabatku Jangan Kembali Karena Kita Kembali Setelah Jenda Berikut Ini Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Dakwah Albah Sendang Sumber Ceripal Terima Kasih Sahabatku Untuk Kena Yang Bersama Kami Baik Anda Yang Mendengarkan Melalui Audio Frequensi Ataupun Audio Streaming Di www.radiokoonline.com Atau www.radiokoonline.com Atau Untuk Anda Yang Menyaksikan Langsung Melalui Live Streaming Di Facebook Radio Cirebon Terima Kasih Atas Kebersamanya Dan Di Sisi Kali Ini Kita Langsung Sahabatku Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhub Baik Terima Terima Kasih Irfan Dan Juga Berapa Dengar Radio Dimanapun Anda Semoga Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Tercerai Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Melanjutkan Pembahasan Wadiah Atau Titipan Kita Akan Masuk Pembahasan Suratul Wadiah Contoh Dari Wadiah Atau Penitipan Contohnya Adalah Ayakula Zaidun Di Amrin Zaid Berkata Kepada Umar Awda Tuka Hadal Kitab Saya Nitip Kitab Ini Kepadamu Umar Berkata Ya Saya Terima Atau Ya Khuzal Kitab Atau Umarnya Ngambil Kitab Tersebut Artinya Dia Nggak Ngucapkan Apa Apa Tapi Dia Ngambil Mengambil Kitabnya Maka Itu Sudah Sah Wadiah Sudah Nah Ini Contoh Wadiah Yang Apa Namanya Murni Wadiah Titipan Penat Titipan Nitip Buku Nitip Apa Namanya Sepeda Nitip Sandal Nitip Apa Itu Benar Benar Wadiah Nah Bagaimana Ini Contoh Yang Mudah Bagaimana Kalau Wadiah Tersebut Ternyata Ada Disitu Akat Lain Maksudnya Seperti Apa Wadiah Apa Namanya Nitip Tapi Dengan Upah Jadi Titipan Dengan Upah Dan Ada Tarif Disitu Misalkan Sehari 2000 Dulu Itu Nitip Sepeda Ontel Sepeda Kayuh Kalau Kita Nitip Disitu Seharian Sampai Besok Itu 2000 Dulu 2000 Sekarang Kalau Sepeda Motor Misalkan Berapa Kalau Dulu Sekali 500 500 500 Sepeda Kayuh Sepeda Ontel Itu Tidak Lagi Menjadi Wadiah Murni Karena Ada Upahnya Jadi Karena Ada Upahnya Jadinya Ijaroh Ijaroh Jadi Apa Namanya Yang Menitip Itu Minta Dijagain Sepeda Nah Yang jaga Sepeda Itu Minta Upah Ini Ada Ada Timbal balik Untuk Mendapatkan Manfaat Yang Menitipkan Dapat Manfaat Sepedanya Aman Dijaga Yang Dittipi Dapat Upah Manfaatnya Adalah Upah Nah Ini Masuknya Ijaroh Masuknya Ijaroh Tidak Lagi Titipan Dan Di situ Ada Apa Namanya Amanat Yang harus Dipegang Yaitu Orang Niti tersebut Misalkan Tarifnya Disitu Sejam 2000 Jam Yang berikutnya 1000 Ya harus Seperti itu Memang Jadi Ya selama Jam yang sudah Ditentukan itu Dia harus Menjaga Dijaga Benar-benar Dijaga Barang-barang Yang ada Ada Disitu Dititipkan Disitu Termasuk Parkir Parkir Nah Itu kan Akatnya Parkir Disitu Dijagain Parkir Maka Kalau Dia Cuman Terima Uangnya Kemudian Bayar Di depan Setelah itu Tidak Dijaga Ditinggal Kan Banyak Yang Parkir Biasanya Parkir Liar Yang Artinya Tidak Resmi Itu Ketika Ada Orang Berhenti Disitu Dimintain Parkir Misalkan Parkir Motor Dimintain Tiba-tiba 2000 3000 Sudah Gitu Pas Selesai Acara Orangnya Mana Udah Pergi Udah 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 Jadi Dia Selagi Tempatnya Masih Muat Motor Dia Disitu Ngambilin Udah Nanti Kalau Apa Namanya Tempatnya Udah 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 Dia Pergi Nggak Ditungguin Motornya Maka Dia Berarti Ingkar Ingkar Terhadap Akat Karena Akatnya Dia Nitip Itu Biasanya Repotnya Yang Orang Seperti itu Tidak Ada Tulisannya Apakah 2000 Itu Sejam Sampai Jam Sembilan Saja Seringnya Pagi Sampai Jam Sembilan Saja Sampai Jam Berapa Harusnya Ada Disitu Ikrarnya Misalkan Saya Jaga Sampai Jam Sembilan Doang Kalau Lebih Dari Jam Sembilan Ya Saya Nggak Jaga Lagi Nggak Tahu Jawab Dan Rupanya Sampai Jam Sembilan Sampai Sampai Jam Sembilan Seperti Itu Jadi Tidak Hanya Ngambil Uangnya Sudah Nggak Peduli Nggak Dijaga Dan Setelah Karena Itu Bukan Lagi Titip Menitip Tapi Itu Sudah Icaroh Orang Nitip Pun Harus Jelas Kalau Misalkan Menitip Disitu Ada Orang Dititip Misalkan Dia Disitu Juga Nggak Sampai Lebih Jam Sembilan Harusnya Disampaikan Saya Cuma Sampai Jam Sembilan Disini Jadi Jangan Sampai Terima Titipan Nanti Nggak Amanat Ditinggal Pergi Sampai Saya Disini Cuma Sejam Harus Disampaikan Wadiah Orang Ngomong Titip Titip Tapi Maksudnya Adalah Icaroh Maksudnya Adalah Icaroh Apa Namanya Akat Apa Namanya Akat Icaroh Menyewa Orang Untuk Menjaga Barangnya Seperti Itu Kemudian Ada Juga Akat Wadiah Yang Ditulisnya Wadiah Tapi Ternyata Disitu Adalah Kordun Atau Deinun Contohnya Bagaimana Kemarin Kita contohkan Ringan Saja Saya Nitip Ke Kang Irfan 100 Ribu Kemudian Kang Irfan Uang Saya 100 Ribu Itu Dikunakan Untuk Ongkos Bensin Untuk Sampai Saya Nitip Uang Ini 100 Ribu Apa Namanya Nanti Saya Ambil Nanti Sore Kang Irfan Kesana Kemarin Dipakai Karena Kang Irfan Itu Uangnya Ketinggalan Misalkan Di radio Sedangkan Dia Ngantongin Uang Saya 100 Ribu Saya Ada Di radio 100 Ribu Nanti Uang Itu Dipakai Buat Beli Bensin Buat Apa Kesana Kemudian Sore Saya Datang Kang 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 Irfan Di Diambil Dari Tas Kok 50 Ribuan Saya Kan Nitip 100 Ribuan Sama 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 100 Ribu Jadinya Kordon Maksudnya Ada Nilai Namanya Hutang Biutang Karena Kang Irfan Menggunakan Uang Tersebut Nah Sebenarnya Ini Sudah Maklum Diantara Kita Uang Itu Boleh Diganti Tapi Barangkali Uang 100 Ribu Itu Ternyata Saya Diberi Oleh Guru Saya Ini Saya Gunakan Untuk Jajan Ini Untuk Jimat Untuk Jimat Itu Gimana Maksudnya Ini Uang Dari Guru Saya Maka Saya Sebagai Kenangan Misalkan Saya Tarum Tidak Saya Gunakan Untuk Jajan Ini Waduh Malah Kang Irvan Buat Beli Bensin Jadi Terkadang Terangkan Karena Di Indonesia Ini Umumnya Kalau Nitip Uang Nitip Nilainya Nominalnya Jadi Bukan Nitip Barangnya Bukan Nitip Kertasnya Itu Nitip Nilainya 100 Ribu Sehingga Orang Nitip Uang Itu Di Beberapa Ini Saya Nitip Jadi Ada Anak Nitip Bada Orang Tua Itu Dipenakan Untuk Belanja Untuk Apa Anaknya Minta Jadi Ambilkan Kadang Ada Kalau Memang Ada Yang Seperti Itu Yang Ingin Nitip Benar Benar Uang Dititip Saya Tadi 100 Ribu Itu Kenan Kenangan Ini Saya Diberi Oleh Guru Saya Misalkan Itu Akan Apa Sejaringan Kenangan Ini Diberi Uang Oleh Guru Saya Dan Seterusnya Maka Saya Sampaikan Ke Irvan Ini Nitip Benar Uang Ini Jangan Jangan Dibuat Jajan Dan Seterusnya Maka Seperti Itu Enggak Boleh Nah Kalau Ternyata Nitip Tapi Diizinkan Untuk Dikunakan Maka Itu Jadinya Kort Karena Disitu Kang Irvan Menggunakan Itu Kemudian Akan Menggantinya Nah Yang Seperti Itu Masuk Lagi Ke Yang Bab Tadi Yaitu Domana Yaitu Menagung Resiko Kang Irvan Menagung Resiko Artinya Pokoknya Harus Mengganti 100 Ribu Bagaimanapun Juga Harus Mengganti 100 Ribu Jadi Domana Harus Menggantilah Kalau Ternyata Misalkan Kang Irvan Tadi Saya nitipnya 50an Ribu Dua Yang 50 Ribu Sudah Buat Beli Bensin Sudah Buat Jajan Paso Dan Lain Lain Misalkan Maka Yang 50 Ribu Itu Ketika Hilang Walaupun Sudah Disimpan Dengan Benar Dengan Ini Tetap Kang Irvan Harus Mengganti Karena Disitu Menanggung Resiko Seperti Itu Nah Ini Juga Wadiah Wadiah Yang Ada Di Dalam Lembaga Keuangan Itu Lembaga Keuangan Syariah Kan Namanya Wadiah Adakah Lembaga Keuangan Syariah Ketika Wadiah Kita Nitip Uang Misalkan 100 Juta Disitu Apakah Disimpan Di Lemari Kan Enggak Uang 100 Juta Itu Akan Diputar Di Apa Namanya Murobaha Musyarokah Kemudian Ejarom Muntah Yabit Tamli Atau Apa Pokoknya Diputar Seperti Itu Diputar Dijadikan Untuk Usaha Sehingga Nanti Apa Namanya Lembaga Keuangan Syariah Tersebut Akan Mendapatkan Untung Ya Memang Dia Enggak Minta Upah Enggak Minta Upah Ketika Saya Nitip Uang 100 Juta Itu Tapi Dia Menggunakan Uang Tersebut 100 Juta Itu Digunakan Nah Ini Juga Namanya Untung Kepada Apa Namanya Lembaga Keuangan Tersebut 100 Juta Jadi Nanti Ketika Apa Namanya Ketika Saya Butuh 100 Juta Dia Harus Mengadakan Dari Mana Saja Kalau Ternyata Dia Bangkrut Dia Harus Nanggung Karena Saya Nitip Uang 100 Juta Itu Apa Namanya Kemudian Boleh Digunakan Maka Menjadi Kort Disitu Nilainya Atau Apa Namanya Secara Ruh Ruh Kort Kemudian Hukum 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 Hutang Biutang Seperti itu Seolah Lembaga Keuangan Tersebut Saya Memberi Hukum Sehingga Tidak Lagi Menjadi Wadiah Murni Seperti itu Nah Itu Kurang Lebih Beberapa Wadiah Yang Perlu Di Apa Namanya Di Perhatikan Memang Sekarang Ada Wadiah Murni Biasanya Itu Emas Nitip Emas Tapi Ternyata Minta Administrasi Juga Upah Ya Berarti Tidak Jadi Wadiah Lagi Tapi Ijaroh Jadi Di Lembaga Keuangan Syariah Itu Nerima Wadiah Murni Seperti Dinar Kan Kita Punya Dinar 10 Dinar Koin Emas Harganya Sudah Berapa 40 Jutaan 10 Dinar Maka Saat Saat Itu Kita Titipkan Kepada Lembaga Keuangan Syariah Mereka Minta Ujroh Itu Berarti Ijaroh Kalau Ujroh Tapi Mereka Nyebutnya Wadiah Karena Memang Diterjemahkan Dengan Bahasa Titipan Tapi Titipannya Dengan Upah Dan Ya Sah-sah Saja Tapi Sebenarnya Nanti Disitu Hukum-hukumnya Kembali Hukum Ijaroh Tidak Lagi Hukum Hukum Wadiah Insyaallah Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Terima kasih Atas Pembaparan Materinya Dan Sahabatku Kita Kita Jadak Terlebih Dulu Sebelumnya Irfan Informasikan Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Kepada Al-Ushad Muhammad Sehu Anda Bisa Bertanya Melalui Lainan SMS Atau Whatsapp Di 081 321 461 079 Atau Anda Bisa Menanyakan Langsung Melalui Lainan Telepon 085 2847 00147 Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabatku Di sesi Kini Kita Langsung Sejauh Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Stad Muhammad Ceku Terima kasih Irfan Dan juga Para pendengar Di kuliman Anda Semoga Rahmat Allah Senantiasa Tersurah Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Tadi Kita Membahas Tentang Wadiah Yang mana Kita Sampai Contohnya Wadiah Yang mana Wadiah Murni Itu Yang Menitipkan Barang Menitipkan Barang Saja Termasuk Juga Yang Ada di Masjid-masjid Itu kan Ada Penitipan Barang Itu Wadiah Juga Kemudian Di Mall Di tempat Tempat Pembelanjaan Itu kan Ada tempat Penitipan Barang Itu Wadiah Di situ Ada petugasnya Yang menjaga Diberi Nomor Nitip Ini Misalkan Nomor 150 130 Dan seterusnya Yang nomor Itu Menjadi Nanti Untuk Apa namanya Mengidentifikasi Bahwa Barang ini Milik Beliau Milik Yang Bawa Nomor Tersebut Nah Itu Masuk Dalam Wadiah Karena Di situ Tidak Ada Apa namanya Bayar Ujroh Tidak Harus Memberi Upah Kalau Di masjid Ada Kaleng Kotak Amal Infak Ya Namanya Infak Di situ Maka Bebas Infak Di situ Beda Dengan Yang Ada Tarifnya Itu Yang Seperti Tadi Titipan Sepeda Titipan Motor Titipan Ada Tulisannya Titipan Itu Kalau Itu Membayar Ujroh Ya Icaroh Itu Harus Benar Benar Dijaga Dalam Arti Apa Namanya Akat Akat Icaroh Dengan Upah Kemudian Tadi Wadiah Juga Yang Dikira Wadiah Murni Tapi Ternyata Di situ Ada Namanya Kort Atau Hutang Biutang Dan Hukum 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 Hutang Biutang Karena Uang Tadi Yang Dititipkan Ke Kang Irfan Sudah Dikunakan Oleh Kang Irfan Dan Saya Membolehkan Dia Nggak Apa-apa Dipakai Dulu Nanti Sore Saya Ambil nya Ada Juga Yang Nitip Nanti Ngambil Lebaran Itu Yang Dititip Pusing Setiap Pekan Ada Yang Nitip 100 Rp 150 Sampai Lebaran Gimana Setelah Lebaran Itu Nitip Diminta Totalnya Setelah Dilihat Catatannya Totalnya Sampai 5 Juta Karena 100 Rp 150 200 Setelah Satu Tahun Sebelum Lebaran Itu Pas Ramadan Ayo Ditung Catatan Disitu Catatan Disini Iya Ini 5 Juta 200 Ribu Yang Ditutipi Uangnya Sudah Tiap Pekan Kita Gunakan Yang Ditutipi Itu Harus Dia Punya Cadangan Itu Wadiah Yang Di Dalamnya Ada Kort Utang Biutang Seperti itu Kemudian Ada juga Yang nitip Uang Seperti itu Nanti Lebaran Diambil Sembako Nitipnya Uang Lebaran Diambil Sembako Nah Tetapi Ternyata Disitu Ada Akat Jual Belinya Ada Akat Jual Belinya Jadi Akat Jual Belinya Itu Ketika Lebaran Dan Harga Barang Di Lebaran Itu Ada Ada Juga Yang Karena Apa Namanya Ini Nitip-nitip Tiap Pekan Seterusnya Akhirnya Harga Barangnya Itu Diskon Jadi Yang Misalkan Minyak Lebaran Harganya Misalkan 20.000 Wah Ini Diskon Jadi 14.000 Ya Memang Sekarang Harganya 14.000 Tapi Kemudian Ada Diskon Misalkan Apa Namanya Beras Misalkan Lebaran Itu Bakal Naik 15.000 Sudah Ketahuan Kemudian Kemudian Diakatkan Saat itu Sudahlah Diskon Ini 2.000 Jadi 13.000 Jadi Jual Belinya Jadi Ditransaksikan Nah Kalau Tanpa Transaksi Cuman Nitip Uang Kemudian Nanti Dikanti Dengan Itu Nanti Membingungkan Ini Uangnya Jumlahnya Berapa Barangnya Harganya Berapa Itu Juga Membingungkan Maka Harus Ada Transaksinya Di Akhir Harga Minyaknya Berapa Uangnya Berapa Yang Dititipan Disitu Seperti Itu Jadi Nanti Sudah Ada Harga Sembakonya Nah Itu Biasanya Kenapa Pada Nitip Itu Karena Murah Karena Murah Maksudnya Murah Itu Dibanding Dengan Harga Lebaran Itu Lebih Murah Kadang Selisih 1.000 2.000 Sangat Berarti Bagi Ibu Seperti Itu Tapi Itu Tidak Hutang Biutang Karena Uang Yang Disampaikan Ke Dia Itu Ditasorufkan Lagi Kadang Ditaruh Di Lembaga Keuangan Seperti BMT Dan Lain-lain Atau Kadang Uang Tersebut Dipakai Oleh Yang Dititipi Itu Tapi Dia Ada Catatannya Bahwa Dia Nanti Akan Mengembalikan Sesuai Nilai Tersebut Tapi Jadinya Adalah Hutang Biutang Dan Itu Harus Diganti Sejumlah Itu Yang Repot Itu Ketika Sudah Pada Nitip Nitip Sebelum Lebaran Dia Pulang Kampung Gak Balik Lagi Nah Itu Yang Hianat Dititipin Ketika Akan Diambil Titipannya Orang Yang Malah Pergi Nah Itu Wadiah Titipan Titipan Yang Perlu Diperhatikan Dan Hati-hati Dalam Menitipkan Jangan Sampai Menitipkan Kepada Orang Yang Tidak Tepat Seperti Tadi Orang Yang Tidak Amanah Atau Kepada Anak Atau Kepada Orang Yang Akalnya Kurang Sempurna Kurang Sehat Seperti Itu Sehingga Nanti Orang Nitip Itu Benar-benar Amanah Dan Terjaga Sesuai Dengan Yang Diharapkan Dan Sampai Nitip Sepeda Motor Ditaruh Di Kebun Di Belakang Kehujanan Kepanasan Terus Aduh Banyak Ayam Disitu Tidak Amanah Seperti Itu Jadi Ini Wadiah Penting Dan Wadiah Ini Karena Amanah Pahlanya Sangat Besar Amanah Menjaga Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Dijuluki Al-Amin Orang Yang Terpercaya Semua Orang Di Mekah Itu Percaya Kepada Nabi Muhammad Tentang Kejujurannya Jadi Barang-barang Berharga Mereka Itu Titipnya Kepada Nabi Muhammad Karena Beliau Apa Namanya Orang Yang Amanah Dan Dia Terkenal Dengan Amanah Seperti Itu Akan Tetapi Ternyata Orang-orang Kures Ini Banyak Yang Tidak Percaya Ketika Nabi Muhammad Nabi Muhammad Namanya Melawan Melawan Sistem Yang Ada Karena Mendapat Wahyu Sistem Yang Ada Menyembah Berhala Kabilah Apa Seterusnya Tapi Nabi Muhammad Karena Mendapatkan Wahyu Bahwa Tauhid Allah Tuhan Itu adalah Allah Satu-satunya Akhirnya Mereka Tidak Percaya Tetapi Yang Yang Mengherankan Mereka Tetap Menitipkan Barang-barangnya Pada Nabi Muhammad Sehingga Nabi Muhammad Akan Hijrah Itu Meninggalkan Syedina Ali Untuk Mengembalikan Barang-barang Tersebut Jadi Syedina Ali Ditinggal Di situ Di Mekah Kemudian Dikisahkan Syedina Ali Itu Paginya Mengembalikan Titipan-titipan Barang-barang Titipan Orang-orang Sekitar Situ Yang Mungkin Ditipkan Di Nabi Muhammad Aman Terjaga Kemudian Juga Amanah Itu Jadi Itu Wadiah Pahalanya Sangat besar Karena Itu Amanah Selanjutnya Adalah Kita Akan Masuk Bapara Tapi Insya Allah Bapara Ini Kita Akan Bahas Lebih Detail Pada Teman Yang Datang Sekarang Kita Mokodima Saja Untuk Bapara Ini Bahwa Fara Atau Yang Terkenal Dengan Ilmu Mawaris Ilmu Warisan Ilmu Faris Warisan Atau Faroid Atau Mawaris Ini Disebut Faroid Itu Jamaat Dari Fardun Atau Faridotun Yang Mana Apa Namanya Bisa Jadi Ini Nanti Merupakan Apa Namanya Maknanya Merupakan Bagian Untuk Orang-orang Yang Ditinggalkan Jadi Fardun Faridotun Itu Bagian Yang Menjadi Hak Orang Yang Ditinggalkan Kemudian Juga Ini Juga Faridotun Itu Sebenarnya Ya Juga Bisa Berarti Wajib Yang Memang Bagian-bagian Itu Menjadi Hal Yang Wajib Untuk Untuk Diketahui Dan Ketika Pembagian Ya Seperti Itu Akan Tetapi Kemudian Dan Paling Sering Ketika Keluarganya Rukun Itu Namanya Suluh Yang Suluh Itu Artinya Ada Bagian-bagian Yang Menjadi Hak Ahli Waris Tetapi Dia Merelakan Hak Tersebut Untuk Diberikan Kepada Saudaranya Baik Saudaranya Yang Berhak Atau Yang Tidak Berhak Jadi Itu Namanya Suluh Suluh Yang Yang Apa Namanya Yang Seperti Ini Itu Sangat Dianjurkan Suluh Khair Suluh Atau Damai Itu Sebuah Kebaikan Yang Luar Biasa Karena Ini Membutuhkan Jiwa Yang Besar Membutuhkan Hati Yang Lapang Suluh Ini Jadi Tidak Semua Orang Mampu Mengerjakan Suluh Terkadang Mohon maaf Warisan Ini Anak Yang Sudah Sukses Yang Sudah Punya Rumah Sudah Punya Kerjaan Mapan Anak-anaknya Kecukupan Itu Terkadang Dia Juga Mendengar Ada Pembagian Warisan Dia Justru Orang Yang Paling Apa Namanya Paling Paling Menang Sendiri Karena Dia Bisa Bayar Pengacara Bisa Bayar Katanya Pengacara Biar Dapat Banyak Padahal Harusnya Dia Melihat Saudara-saudaranya Yang Mungkin Saudaranya Rumah Saja Masih Kontrak Atau Mungkin Saudaranya Tidak Punya Rumah Saudaranya Itu Rumahnya Masih Tinggal Di rumah Orang Tuanya Itu Yang Dia Tidak Bisa Membeli Rumah Sendiri Sehingga Dia Masih Tinggal Di rumah Orang Tua Itu Ada Tiga Orang Lagi Ada Tiga Keluarga Saudaranya Disitu Yang Ini Sudah Punya Suami Ini Sudah Punya Istri Dan Seterusnya Itu Dalam Satu Rumah Karena Ada Beberapa Kamar Ini Yang Sudah Punya Rumah Sendiri Malah Rumahnya Jual Saja Ini Harus Dibagi Dan Seterusnya Wajib Ini Apa Namanya Pembagian Waris Memang Diatur Seperti Yang Sangat Penting Dan Sangat Dalam Adalah Makna Selaturahim Sehingga Yang Perlu Kita Lihat Adalah Siapa Orang Yang Ada Disitu Ya Saudara Saudara Kita Ada Kakak Kita Adik Kita Kemudian Ya Mungkin Apa Namanya Kalau Disitu Keponakan Ada Yang Berhak Misalkan Orang Tuhan Meninggal Kemudian Tidak Mahcub Ya Itu Keponakan Juga Yang Jelas Ahli Waris Yang Sesuai Itu memang Mereka Punya Hak Nah Kemudian Kita Melihat Juga Terkadang Ada Orang Yang Secara Hukum Waris Tidak Dapat Tapi Seyugianya Kita Memberi Dia Karena Mungkin Kita Sudah Kecukupan Ya Contohnya Tadi Orang Sudah Rumahnya Punya Milik Sendiri Sudah Apa Namanya Sudah Kecukupan Dia Punya Pekerjaan Yang Mapan Anak-anaknya Sudah Pada Besar Sudah Mandiri Nah maka Ketika Ada Disitu Misalkan Keponakan Yang Harusnya Tidak Dapat Karena Dia Dari Saudaranya Yang Perempuan Misalkan Kemudian Perhatikan Ini Cucu Dari Anak Perempuan Harusnya Tidak Dapat Nah Ini Harusnya Yang Sudah Mapan Itu Ya Bagianya Boleh Diberikan Keponakan Tersebut Yang Itu Juga Anaknya Saudari Kita Kasian Dia Sudah Perkeluarga Tidak Punya Apa-apa Atau Mungkin Anak-anaknya Saudari Kita Masih Kecil Kecil Misalkan Anaknya Saudari Kita Ada Empat Ada Lima Masih Kecil Kecil Paling Besar Lima Itu Misalkan Umur Lima Tahun Misalkan Yang Lain Masih Kecil Ada Yang Masih SD SMP Yang SD Ada Tiga Sedangkan Saudari Kita Sudah Meninggal Misalkan Tidak Dapat bagian Anaknya Tidak Dapat Bagian Juga Maka Disini Memang Warisan Ada Bagian Bagian Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Tetapi Disitu Ada Makna Silaturahim Ada Makna Jiwa Besar Lapang Dada Bahwa Kita Melihat Bagaimana Kebutuhan Saudara Saudara Kita Jadi Memang Warisnya Dihitung Dulu Nah Ketika Yang Tadi Saudara Paling Kaya Itu Yang Mendapatkan Warisan Juga Maka Saudara Yang Paling Kaya Sudah Mapan Ini Warisan Yang Dapatkan Bisa Dia Bagikan Kepada Keponakan Keponakan Yang Tidak Punya Hak Kan Tadi Anaknya Lima Ini Warisan Bagian Saya Ini Lima Miliar Sudah Buat Mereka Saja Buat Sekolah Itu Lebih Bagus Artinya Itu Dia Menyambung Silaturahim Dengan Ibunya Yang Sudah Meninggal Kemudian Orang Tuanya Anak Itu Bapak Itu Juga Senang Waduh Kita Istri saya Memang Sudah Tidak Dapat Tapi Anak Anak Ini Dikasih Bagian Yang Punya Bulan Punya Siapa Nah Ini Butuh Jiwa Besar Dan Itu Jangan Sekali Lima Miliar Masya Allah Itu Bisa Buka Bisnis Baru Padahal Bisnisnya Sudah Banyak Kerjaannya Mapan Rumah Mobilnya Semua Anak Yang Punya Masya Allah Tapi Kadang Namanya Manusia Justru Yang Paling Serakah Bayar Karena Dia Dapat Lima Miliar Bayar Pengacara Satu Miliar Waduh Ini Faro'id Jadi Ini Adalah Pembagian Yang Didasarkan Pada Syariat Islam Al-Quran Disebut Sendiri Sangat Rinci Sekali Kemudian Di Dalam Hatis-hatis Rasulullah Kemudian Diterangkan Oleh Para Ulama Terutama Para Sohabat Rasulullah Dan Disimpulkan Oleh Ulama Ahli Fikih Itu Adalah Faro'id Tetapi Jangan Lupa Lihat Ma'an Nasilaturahim Lihat Disitu Saudara-saudara Lihat Bagaimana Apa Namanya Kita Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Insyaallah Kita Langsung Setelah Baik Terima Terima Kasih Bisa Sampai Rahman Terinya Dan Sahabat Kita Akan Jendak Terlebih Dahulu Kemudian Kita Akan Memasuki Sesi Tanya Jawab Irfan Informasikan Lagi Untuk Sahabat Yang Ingin Bertanya Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Melalui SMS Atau WhatsApp Di 081 321 461 079 Atau Bisa Menghubungi Telepon Di 085 2847 00147 Kita Akan Kembali Setelah Jendak Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Albah Jais Sedang Sumber Cerebon Dan Baik Sahabat ku Di Sesi Kali Ini Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Bisa Menghubungi 085 284 700 147 Atau Melalui SMS Atau Whatsapp Di 081 321 461 079 Baik Ustaz Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Melalui Lainan Whatsapp Langsung Irfan Baca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Suli Alay Sayyidina Muhammad Waala Sayyidina Muhammad Allahumma Suli Wa Suli Mabarak Mau bertanya Ustaz mengenai titipan dari anak Barangnya berupa uang Uangnya dari pemberian orang lain Yang diberikan kepada anak saya Dan titipkan ke saya Apakah nanti setelah anak besar Uangnya dikembalikan lagi Atau diberikan lagi Dan bolehkah kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari Baiklah Ustaz Masya Allah Ini Memang Paling Apa namanya Paling sering Dan ini Kejadiannya Berulang-ulang Dan memang Apa namanya Banyak diantaranya juga Ada orang tua yang Yang Tidak perhatian Ada juga yang Perhatian Seperti ini Perhatian Orang tuanya Kemudian Memang ketika ada orang Memberi kepada anak Ya Ada Banyak Cara lah Di antaranya Ada orang ingin memberi Sebenarnya ingin memberi orang tuanya Tapi orang tuanya Kadang gak enak Dan seterusnya Akhirnya diberikan kepada Anaknya yang masih umur 3 tahun Umur 3 tahun Gak tahu uang Dia gak tahu ini uang berapa Uang berapa Gak tahu Dan disitu Memang kadang Orang yang memberi Nujunya adalah Orang tuanya Membantu orang tuanya Karena tahu orang tuanya Gak mampu apa dan seterusnya Dan kadang gak enak Orang tuanya Apalagi kalau Mohon maaf Kalau orang tuanya itu Perempuan misalkan Apa namanya Ya bukan mahrum Dengan yang memberi Nah sedangkan Yang memberi kan Kalau memberi ke Dia langsung Misalkan Gak enak Maka Diberikan kepada Anaknya Nah itu Memberi kepada Anaknya Ada yang memang tujuannya Kepada orang tua Ada yang memang Ini memberi Kepada anaknya Memang untuk jajan dia Untuk apa Nah Anak juga Itu ketika dia Mendapatkan pemberian Orang lain Ada orang Ikar ini Ini untuk Anakmu Ini untuk Anak Memang benar-benar Untuk anak Yang memang Itu adalah Haknya anak Jadi Itu Anak kecil Bisa juga Dia Uangnya banyak Jadi Jutaan Atau miliaran Termasuk Anak kecil Yang Itu Kadang kan Sudah ada anak kecil Bisa solawatan Bisa nyanyi Dari kecil Dari Umur Empat tahun Lima tahun Bisa solawatan Kemana-mana Dan itu Mereka dapat Upah Dari Yang mana Anak kecil itu Kadang Masih belum bisa Ngitung uang Cuman Tahu aja Nah Uangnya sama siapa Ini orang tua Nah ini kalau Manajernya Anaknya ini orang tua Akhirnya Manajernya Gajinya lebih besar Dari Dari Yang Ini Yang Apa namanya Yang talentnya Gitu ya Nah Maka Kita perlu jujur Bahwa Kalau itu memang Milik anak kita Punya anak kita Ya Diupayakan Kita Pisah nih Uang tersebut Dengan kita Atau sejanya Kita ingat nih jumlahnya Kita ingat jumlahnya Nah Kalau memang itu Adalah uang Anak kita Maka bisa digunakan Untuk keperluan anak kita Misalkan Ya anak kitanya Bayar sekolah kan Dia baru bayar sekolah juga kan Kemudian Anak kita juga Misalkan Sehari-hari jajan Beli mainan Ya beli Ya Ya boleh digunakan untuk itu Dan dihitung Wah ini Cukup nih Untuk Keperluannya dia Ini Sampai Satu bulan ini Ya kalau tadi yang bisa Selawatan kemana-mana Itu lebih Bukan cukup lagi Lebih Nah Itu Kita Amanah Seperti itu Jadi anak-anak itu Tidak harus diberikan Nanti sudah besar Ya memang Anak tersebut Kan juga Butuh Kebutuhan Nah Anak tersebut Memang Nafako wajibnya Bada kita Ya makanan Pakaian gitu kan Nah kalau anak tersebut Punya Uang Misalkan Kita gunakan Untuk Misalkan pendidikannya dia Kita gunakan Untuk Ya kalau apalagi Jajan-jajan Yang lain-lain Maka Itu Boleh-boleh saja Bagaimana kalau Kemakan orang tuanya Ini yang Yang menjadi pertanyaan Nah disitu Dilihat nih Kita ngurusi anak Juga misalkan nih Ternyata kita Termasuk orang yang Tidak punya Misalkan Maka Ya itu Boleh-boleh saja Tapi Jangan Seperti tadi saya katakan Manajernya Gajiannya lebih besar Daripada talentnya Itu yang talent yang tadi Bisa Solawatan Bisa Atau Dicilik lah Jadi Terama 5 tahun Sudah bisa Terama Dan seterusnya Maka Jangan sampai Orang tuanya ini Aji Mumbung Kesempatan Apalagi Mohon maaf Zolim ya Uangnya itu Buat Apa namanya Kesenangan orang tuanya Apa-apa Dicukupkan Untuk orang tuanya Misalkan Beli Beli Topi saja Harganya 5 juta Misalkan Orang tuanya Nah Berarti itu Mengambil haknya Anak Nah kalau orang tua Yang tidak Mampu Memang dia Kekurangan Makan Dan lain-lain Ya itu bisa Digunakan dari situ Jadi untuk Keperluan makan Seperti itu Nah Hanya saja Tadi jangan Perlebihan Seperti itu Kemudian Kalau ternyata Uang yang pemberian Dari orang-orang itu Wah banyak sekali Lebihnya Ya ditabung lah Ditabung Ditaruh tempat ini Kemudian Apalagi orang tuanya Kecukupan juga Sudah kecukupan Ya sudah Karena orang tuanya Kecukupan Maka Ngapain kita Ngambil Uangnya Anak Nah uang anak itu Bisa digunakan untuk Nanti sekolah Biayanya Banyak Nanti mereka juga Perlu Masih butuh Banyak hal Bisa juga Tabung itu Kalau bentuknya Nominal uang Akan menyusut ya Mungkin sekarang Ini anaknya Dapat uang Sampai Misalkan Ratusan juta Kalau kita simpan Dalam bentuk uang Nanti Anaknya sudah besar Sepuluh tahun lagi Uang ratusan juta Itu gak ada nilainya Mungkin menyusut Iya kan Ada inflasi Yang terus Terjadi Mungkin juga Dulu uang Waktu saya kecil 100 ribu itu Banyak sekali Sekarang Uang 100 ribu Atau 1 juta Banyak sekali Sekarang Wah 1 juta Gak dapat apa-apa Sedikit sekali Nah itu Dari situ Maka Sebaiknya Diinvestasikan Dalam Yang Nilainya itu Justru Meningkat Uangnya Jumlahnya banyak Dia bisa dibelikan Tanah Ya misalkan Itu ratusan juta Bisa beli tanah Untuk anaknya Jadi anak kecil Sudah punya tanah Ini tanah punya anak kecil Anak tersebut Kemudian Nanti kan Meningkat itu Kemudian Misalkan Apa Dibelikan Bangunan Yang bisa disewakan Dikontrakkan Sampai Anaknya dewasa Ya itu Uangnya banyak Disitu Nah Artinya apa Artinya Uang yang diberikan Kepada anak Yang menjadi Haknya anak Ya memang itu Milik anak Orang tua Yang tidak Mampu Yang akan Menggunakan Uang tersebut Untuk kehidupan Sehari-hari Ya itu Boleh dengan Yang wajar Kalau misalkan Anak tersebut Memang Apa no Yang diberikan Jumlahnya Tidak terlalu besar Dan seterusnya Ya memang Sudah habis digunakan Untuk uang jajan dia Ya Tidak masalah Ya memang digunakan Untuk uang jajan Yang salah adalah Tadi Kalau apabila Jumlahnya sangat banyak Kemudian semuanya Untuk kesenangan Orang tuanya Sedangkan itu Adalah hak Hak anak Jadi Seperti itu Apalagi ini Mohon maaf Kalau ada Anak kecil Orang tuanya Meninggal Itu kan Dia dapat Warisan Jangan sampai Kita mengambil Hak warisannya Anak tersebut Kalau nanti Dia diberi Nafakoh Ya dihitung Nafakohnya dia Berapa Warisan yang dia Dapatkan Berapa Jangan sampai Ya dia kan Makannya sama saya Sudah sawahnya Buat saya saja Tidak bisa seperti itu Sawah itu ratusan juta Sedangkan dia makan Paling berapa puluh ribu Kan tiap kali makan Atau sehari Misalkan tarolah Seratus ribu Tidak ada Anak kecil makan Seratus ribu Sehari ya Ya kecuali Makannya di Restoran Besar Ya intinya begitu Jadi anak juga Punya hak Kalau dia Memiliki apa Haknya Ya jangan kita ambil Kalau tadi Orang tua yang mengasuh Kemudian orang tuanya Memang tidak mampu Ya mengambil Secukupnya Apalagi kalau tadi Anak yatim Maka ya boleh Kita ikut makan Anak yatim itu Sawah hasilnya Anak yatim itu Kita ikut makan Boleh Tetapi secukupnya Bukan untuk Perlebihan Wallahu a'lam Biswa Baik Terima kasih Ustaz atas Jawabannya Untuk sahabatku Semoga mendapatkan Pencerahan ya Dan bisa bermanfaat Untuk sahabatku Yang lainnya juga Dan Ustaz saat ini Kita sudah berada Di penghujung acara Sudah saatnya Untuk menyampaikan Kesimpulan Dan dilanjutkan Dengan doa Keberkahan Terima kasih Keng Irfan Dan juga Para pendengar Duku Dimana pun anda berada Kesimpulan pada hari ini Adalah tentang Wadiah Wadiah adalah Menitipkan barang Untuk dijaga Apa namanya Dan wadiah ini Hanya perlu akat Dari salah Salah satu Dari pihak Dan yang pihak kedua Itu cukup Tidak menolak Itu sudah Sudah saya Kemudian Wadiah juga Diperhatikan Wadiah itu Yang tanpa ujroh Tanpa upah Kalau yang pakai upah Itu nanti namanya Icaroh Dan hukum-hukumnya Semuanya adalah Icaroh Termasuk juga Kalau wadiahnya Berupa uang Kemudian uang itu Digunakan Boleh digunakan Diisi lalu digunakan Maka itu jadinya Bukan wadiah lagi Tapi jadinya adalah Kort Atau Hutang-biutang Sehingga hukum-hukumnya Masuk kepada hukum-hukum Hutang-biutang Walaupun Bentuknya adalah Wadiah Dan insya Allah Pada kesempatan yang akan datang Kita akan membaca Bab Faro'id Yaitu tentang ilmu Mawaris Alangkah Baiknya Kalau saudara-saudara kita Yang mendengarkan itu Juga punya polpen Dan punya buku Untuk ditulis Karena Ini penting Dan itu sering ditanyakan Kesana kemarin Dan sering menimbulkan keributan Maka Kalau sudah ditulis Kalau misalkan Ada yang tidak faham Ditanyakan Tapi jangan langsung Menjadi penghukum waris Karena nanti Ada kasus-kasus Yang perlu diselesaikan Dengan cara-cara Metode tertentu Waris-waris Yang sudah ditulis tersebut Insya Allah Mari kita Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahumma salim Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alay sayyidina Muhammad Allahumma arhamna Wala tu'adzimna Wangsurna Wala takhdulna Wa afina Wala tumrinna Wa kirimna Wala tu'hinna Wa asirna Wala tutul alayna Innaka ala kulli sya'i Ngu'dir Allahumma ya Allah Kabulkanlah hajat kami Hajat dunia Dan hajat akhirat Di antara hajat kami Ya Allah Berikanlah kepada kami Ilmu yang bermanfaat Ya Allah Berikanlah kepada kami Ilmu yang bermanfaat Dan berikanlah kepada kami Taufik untuk mengamalkannya Dengan istiqomah Dengan istiqomah Allahumma ya Allah Berikan kepada kami Hajat-hajat kami Di antara hajat kami Ya Allah Berikan kepada kami Rizki yang halal Yang barokah Ya Allah Yang bermanfaat untuk keluarga Menjadi sekinah Ma'wada wa rahmah Dan putra putri yang soleh Dan solehah Dan berfaat untuk Pondok-pondok pesantren Untuk masjid-masjid Musalah-musalah Majlis ta'lim Dan untuk perjuangan Islam Ya Allah Ya Allah Hajat kami sangat banyak Ya Allah Di antara hajat kami Ya Allah Ada yang sedang sakit Ya Allah Berikan kesembuhan Ya Allah Berikan kesembuhan Ya Allah Berikan kesembuhan Dengan keberkahan Majlis mulia ini Ya Allah Ya Allah Hajat kami sangat banyak Di antara hajat kami Ya Allah Ada yang kesusahan Berikanlah kebahagiaan Ya Allah Ada yang punya hajat Ya Allah Kabulkanlah hajatnya Ya Allah Kabulkanlah hajatnya Ya Allah Kabulkanlah hajatnya Ya Allah Ya Allah Hajat kami Hajat dunia dan akhirat Ya Allah Berikanlah kepada kami Istiqomah 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 Kecuali setelah umur Panjang Dalam keadaan Sehat Walafiat Dan kecuali Dalam keadaan Beriman Kepadamu Ya Allah Dalam keadaan Iman Ya Allah Dan jadikan Akhir Hayat kami Ucapan yang terakhir Dari hayat kami Ya Allah Yaitu ucapan Mulia dan agung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Al-Hadini wa gulindahin Sallahu ilah Dari nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasalam Al-Fatiha Amin ya Rabbil Alamin Demikian bisa saya amikan Apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang orang berkenan Saya mohon maaf yang sebesarnya Dan mohon doa selalu Wabilahi taufiqul hidayah Waridualinayah Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan Kepada kita semua Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengamalkannya Amin Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Radio KU yang sudah berilai acara Ekonomi Syarikh di kesempatan pagi hari ini Ada Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio KU 92,4 FM Radio KU 104,7 FM Batam Radio KU 108,9 AM Bogor Radio KU 88 FM Kumburaya Pontianak Radio KU 89,6 FM Purubalingga Radio KU 87,6 FM Braukaltim Radio KU 106,3 KCG Martapura Dan Radio KU 93,6 Aceh Besar Dan terima kasih juga untuk sahabatku atas Kebersamaannya Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa kafaratur majlis Subhanallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ilaha anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.